Hai sobat dong huwa tara tatara merapat merapat barang baru masih hangat alur cerita spirit for software season 5 subscribe dan like nya ya yuk langsung saja kita gas ken setelah menerima berita ini cu singyun tidak berani lagi dan mengirim semua nirvana dan siang tersisa di tangannya secara langsung memastikan bahwa semua veteran memiliki satu nirvana dan setelah nirvana dan dikeluarkan dibawa perintah cu singyun semua veteran menutup pintu mereka dan bekerja keras tiga hari kemudian semua veteran menerobos ke nirvana berdasarkan nirvana pada posisi ini 10.000 tentara serigala yang menembak di tangan cu singyun akhirnya menjadi penguasa nirvana perang akan segera dimulai dan cu singyun tahu bahwa dia harus mengambil tindakan jika dia tidak bisa menahan seluruh pasukan di tangannya sebelum dimulainya perang maka pertempuran ini akan sulit untuk dilawan dibawa komando cu singyun 10.000 serigala berkumpul di tanah sekolah besar dan pelatihan pertama cu singyun untuk seluruh pasukan akhirnya akan dimulai di atas panggung cu singyun berdiri di sana dengan bangga dan di depannya 10.000 pasukan serigala menembak diatur dalam susunan kotak yang rapi dan berdiri diam mulai sekarang ini adalah kedua kalinya bagi semua serigala menembak pasukan untuk melihat cu singyun dengan mata kepala sendiri pertama kali ini adalah hari pembentukan pasukan ketika serah terima berlangsung tetapi saat itu cu singyun tidak memberikan instruksi berdiri diam-diam cu singyun tidak berbicara lama di panggung dan di luar panggung semua pasukan penembak serigala dan jenderal pasukan penembak serigala saling memandang untuk waktu yang lama cu singyun akhirnya membuka mulutnya dan memulai pidatonya tiga bulan lalu serigala menembak pasukan secara resmi dibentuk dan aku melihatmu untuk pertama kalinya melihat semua pasukan serius cu singyun terus menunjukkan penghinaan di wajahnya di bawah tatapan semua pasukan serius cu singyun berkata pada saat itu saya melihat 10.000 tua dan lemah dan sakit sejujurnya saya sangat kecewa pada waktu itu sangat kecewa menghadapi cu singyun semua pasukan serius sangat tertekan tetapi mereka tahu bahwa cu singyun benar tiga bulan lalu mereka memang sekelompok tua lemah dan sakit yang dieliminasi oleh 10 penembak teratas mengatakan bahwa mereka sudah tua lemah dan sakit tidak menghina mereka tetapi penggambaran mereka yang paling otentik pada saat itu mereka benar-benar tua dan lemah sakit dan cacat bahkan mereka sendiri mengira begitu menggelengkan kepalanya cu singyun berkata pada saat itu aku tidak memandang rendah dirimu tentu saja aku juga tahu pada saat itu kamu juga harus memandang rendah diriku mendengarkan kata-kata cu singyun semua veteran tersenyum tanpa sadar ya siapa yang akan meyakinkan seorang anak berambut jangan salahkan yang lain salahkan dia karena terlalu muda tapi mengangkat suaranya dengan tajam cu singyun berteriak tapi sekarang semuanya berbeda kalian semua sudah memilih nirvana sebagai seorang master nirvana apakah kamu berani mengatakan bahwa kamu sudah tua di bawah peraturan militer yang ketat tidak ada yang berani berbicara dan tertawa semena-mena tetapi semua mata tentara sirius menyala ya jika itu adalah kondisi indan yang yang lama, yang lemah, yang sakit dan yang sakit memang tua dan tua tetapi jika itu adalah nirvana bagaimana anda bisa menjadi tua ketika anda berusia 50 atau 60 dengan rentang hidup 3 atau 400 tahun mereka masih remaja dan mereka akan tumbuh di masa depan tidak, anda belum tua anda tidak memenuhi syarat untuk mengatakan tua melihat semua orang sambil tersenyum cu singyun berbicara sebagai nirvana menguasai anda tidak tua atau lemah dan anda tidak sakit atau cacat melihat semua orang dengan kagum cu singyun berkata sambil tersenyum mulai sekarang saya tidak akan memandang rendah anda tetapi akan melihat anda setelah semua setelah semua wilayah anda lebih baik dari saya tinggi mendengar ini semua pasukan sirius menunjukkan senyum bahagia ya, mereka tidak tua lemah, sakit, atau cacat hari ini mereka telah menjadi pasukan-pasukan elit yang berani meremehkan mereka tapi siapa yang membawa semua ini siapa yang membuat mereka tidak lagi tua dan lemah tidak ada keraguan bahwa semua ini dibawa oleh pemuda ini di atas panggung nirvana dan diberikan oleh cu singyun dia terluka dan dirawat oleh cu singyun dia dinonaktifkan dan dia disembuhkan oleh cu singyun bahkan peralatan ini dirancang oleh cu singyun untuk mereka para veteran ini sudah sangat tua dan mereka semua adalah elit tetapi karena ini mereka tahu siapa yang baik pada mereka dan siapa yang tidak baik pada mereka mereka telah hidup begitu besar sehingga mereka terbagi dibawah perhatian semua orang cu singyun dengan enggan membentangkan tangannya dan berkata mulai sekarang, saya menemukan diri saya sedikit tragis anda maju dengan cepat tetapi saya masih anak-anak yang tidak berharga omong-omong, ekspresi cu singyun secara bertahap menjadi serius melihat sekeliling selama seminggu cu singyun berkata dengan sungguh-sungguh perang akan segera dimulai dan sebagai jenderal pasukan penembakan serigala saya telah melakukan semua yang saya bisa mungkin saya masih sangat muda mungkin kualifikasi saya tidak dalam tetapi sebagai seorang jenderal saya meminta diri saya untuk memenuhi syarat belum lagi hal lain dalam 3 bulan aku membiarkan pasukanku meningkatkan kekuatan tempurnya 10 kali lipat desis ketika saya mendengar kata-kata berani cu singyun semua orang tidak bisa menahan napas dan kekuatan bertarung meningkat 10 kali lipat beraninya dia meledakkannya namun, veteran tidak selalu bingung mereka tidak bodoh setelah hanya sedikit analisis mata semua orang bersinar apakah ucapan cu singyun benar? tidak, pasti tidak faktanya, setelah merenungkan dengan cermat semua veteran bahkan memiliki sedikit keluhan di hati mereka apakah argumen 10 kali ini terlalu konservatif? 3 bulan lalu, mereka hanya yin dan yang dan sekarang mereka sudah menguasai nirvana 3 bulan lalu, mereka hanya menggunakan peralatan standar tentara tapi sekarang mereka menggunakan pakaian serigala 3 bulan lalu, mereka hanya tua dan lemah tetapi sekarang mereka cukup kuat untuk membunuh seekor sapi 3 bulan lalu, perubahannya terlalu besar sekarang mereka benar-benar lebih kuat daripada yang mereka lakukan 3 bulan yang lalu saya tidak tahu berapa kali itu jelas bukan hanya peningkatan 10 kali lipat dalam kekuatan tempur sekarang, jika mereka cocok dengan mereka 3 bulan lalu mereka pasti bisa membunuh mereka 3 bulan lalu tanpa merusak satu orang apakah ini 10 kali lipat peningkatan kekuatan tempur? kerendahan hati juga memiliki batas, oke Sen Leng memandangi seluruh pasukan penembak serigala Cu Sing Yun berkata, sebagai seorang jenderal saya meminta diri saya untuk memenuhi syarat bahkan jika saya membandingkannya dengan yang terbaik, paling luar biasa dan yang paling senior, saya tidak akan pernah kalah mengangkat tangan kanannya dengan keras dia menunjuk langsung ke penembak serigala di bawah panggung Cu Sing Yun berkata dengan keras katakan padaku, apakah kamu bersedia menjadi prajurit yang berkualitas? menghadapi tepuk tangan Cu Sing Yun 10 kapten dari tentara penembakan serigala maju selangkah mengepalkan tangan dan dada mereka dan berkata dengan sopan, tunggu, semoga perintah jenderal mengikuti 10 kapten 100 kapten skuadron juga maju selangkah mengepalkan tangan dan dadanya dan berkata dengan sopan, tunggu, semoga perintah umum selanjutnya, 1000 kapten tim juga maju selangkah mengepalkan tangan dan dada mereka dan berkata dengan sopan tunggu, semoga perintah jenderal pada akhirnya, 10.000 pasukan penembak serigala semuanya berlutut dengan satu lutut mengepalkan tangan dan dada, meraung dengan antusias saya akan menunggu perintah jenderal untuk hidup dan mati dan bergerak maju dalam suara tanduk yang suram pasukan klan iblis akhirnya melancarkan serangan ke Montenegro begitu perang dimulai Chu Sing Yun bergegas melewati tembok kota dan melihat ke bawah dari atas di kejauhan, pasukan hitam klan iblis bergegas di garis depan adalah prajurit Sirius dari keluarga Sirius Chu Sing Yun sangat akrab dengan prajurit iblis semacam ini dia pernah memimpin budak pedang lubang hitam dan membantai 30 atau 40 ribu prajurit Sirius jabatannya sebagai perwira sekolah diperoleh dengan membantai prajurit Sirius suku Sirius adalah salah satu ras utama suku iblis terkenal dengan kecepatan tinggi dan jumlah yang besar dikatakan bahwa keluarga Sirius memiliki ratusan miliar tentara iblis setiap kali pasukan iblis dimulai, prajurit Sirius adalah garda depan dengan kecepatan yang tak tertandingi para prajurit Sirius dapat berlari di dinding vertikal tanpa menyerang tangga kota mereka dapat langsung berlari ke dinding dan bersaing dengan pasukan manusia tentara setan Sirius, tanpa akhir adalah eksistensi umat manusia yang paling ditakuti serigala iblis dari keluarga Sirius dapat memiliki 7 atau 8 anak serigala dalam satu kelahiran dan dapat tumbuh menjadi tubuh yang dewasa hanya dalam 20 tahun dan menjadi tentara iblis di dunia yinyang setiap anak serigala dalam keluarga Sirius memiliki anak yang spesial dengan 2 sayap ini adalah Sirius 2 sayap Sirius 2 sayap bukanlah kekuatan udara murni meskipun mereka juga bisa terbang mereka tidak terbang tinggi atau jauh tetapi sangat mudah untuk melintasi dinding manusia ratusan miliar prajurit Sirius dan 10 miliar sayap Sirius ini adalah dasar dari keluarga Sirius yang dapat menempati peringkat di antara beberapa ras utama keluarga iblis melihat aliran tak berujung prajurit Sirius mengalir rambut dingin cu singyun berdiri dalam seruan melolong serigala melolong prajurit Sirius meledak dengan sangat cepat dan dalam sekejap mata dia berlari dari cakra wala ke depan dengan kedatangan kekuatan utama klan iblis total kekuatan depan klan iblis mencapai lebih dari 3 juta sementara di kota Montenegro hanya ada lebih dari 1 juta pasukan manusia dalam hal kekuatan individu manusia tidak sebagus pasukan setan jika mereka bertarung dengan tangan kosong mereka harus kalah namun, manusia lebih baik daripada klan iblis dalam kebijaksanaan perbedaan terbesar antara manusia dan klan iblis adalah bahwa manusia dapat membuat dan menggunakan senjata dan baju besi dan klan iblis sangat miskin dalam hal ini tentara iblis pada dasarnya mengenakan baju kulit keras dan senjata tidak lebih dari alat besi yang diperoleh dari manusia ambil Sirius Warrior sebagai contoh kecuali baju besi dari kulit sapi mereka tidak membutuhkan senjata sama sekali senjata mereka adalah cakar dan gigi mereka melihat prajurit Sirius mendekat dengan cepat jenderal manusia bereaksi dengan cepat di atas tembok kota semua instruksi disampaikan lapis demi lapis di dalam bunker di bawah tembok kota seratus ribu pemanah tiba di zona tembak menyeret kendaraan busur dan panah satu demi satu memilah-milah panah di kendaraan busur dan panah dan mempersiapkan pertempuran akhirnya, prajurit Sirius di garis depan memasuki barisan dengan perintah, seratus ribu pemanah menekup busur dan panah mereka dan mengarahkan panah secara diagonal ke arah langit menghadapi adegan ini, Chu Sing Yun mengerutkan kening tanpa sadar sampai saat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa panah penembakan serigala yang tidak dapat diproyeksikan tidak dapat menggantikan panah yang asli pemana tidak bisa bertarung dalam pertempuran jarak dekat dan prajurit Sirius dapat langsung menyerbut tembok kota ini menentukan bahwa para pemana tidak bisa naik ke tembok kota jika tidak, mereka akan mudah terkoyak oleh prajurit Sirius yang bergegas ke tembok kota karena Anda tidak dapat naik ke tembok kota jika Anda ingin menembak, Anda hanya bisa berdiri di kaki tembok di dalam tembok kota dan menggunakan metode proyektil untuk membunuh pasukan musuh di luar kota akhirnya, dengan perintah sang jenderal seratus ribu pemanah menghantam panah tajam di tangan mereka di bawah perhatian Chu Sing Yun seratus ribu panah tajam naik ke langit melintasi lengkungan tinggi dan melintasi tembok kota panah itu mengarah ke bawah dan jatuh ke arah prajurit Sirius di tanah untuk serangan busur dan anak panah orang suka menggunakan panah hujan untuk menggambarkannya faktanya memang demikian deskripsi ini sangat jelas dan sangat spesifik ratusan ribu panah setelah melintasi tembok kota jatuh dari langit, seperti badai dan jatuh pada pasukan prajurit Sirius penembakan yang padat baju besi dari prajurit Sirius tidak bisa menahan hujan panah yang jatuh dari langit dan jatuh ke tanah dalam kepingan menghadapi ini prajurit Sirius tidak takut sama sekali dengan mata merah sambil membuat serigala yang mengerikan melolong sementara dengan kencang maju target diarahkan langsung ke tembok kota lagi pula Arrorain bukanlah hujan sungguhan dan itu tidak akan pernah bisa berhenti jadi sebelum gelombang kedua Arrorain ditembakkan prajurit Sirius bergegas masuk dan mencapai kaki tembok kota kecepatan prajurit Sirius terlalu cepat dan dia bergegas menaiki dinding langsung dengan anggota tubuhnya di tanah dia gila di dinding vertikal dan bergegas sampai ke puncak tembok setinggi 100 meter di bagian atas tembok kota para prajurit manusia yang bersenjata lengkap memegang tombak panjang dan pedang terhubung dengan prajurit pendek para prajurit Sirius dan darahnya berhamburan seketika menonton gelombang prajurit Sirius bergegas ke tembok kota dengan panik Chu Sing Yun mengerutkan kening tanpa sadar jika mereka dibiarkan terus berdampak seperti ini tembok kota tidak bisa disimpan lama saya khawatir bahwa gelombang kedua panah hujan di dalam tembok kota menghantam langit setelah mencapai titik tertinggi saya memutar panah dan menumpahkannya ke arah prajurit Sirius di tanah bulu panah yang lebat ditembak jatuh para prajurit Sirius jatuh ke tanah berkeping-keping dan gelombang kejut para prajurit Sirius terhadap tembok kota terputus melihat adegan ini Chu Sing Yun akhirnya menghela nafas lega selama dia bisa mematahkan gelombang kejut tembok kota ini memiliki penjaga di bawah perhatian Chu Sing Yun prajurit Sirius melonjak dan terus menabrak tembok kota sementara pemanah manusia terus menerus menembakkan panah memutuskan gelombang kejut prajurit Sirius melihat gelombang prajurit Sirius yang secara tragis sekarat di tembok kota Chu Sing Yun mengerutkan kening tanpa sadar dia tidak mengerti mengapa klan iblis mengirim prajurit Sirius untuk mati keraguan ini tidak berlangsung lama segera kekuatan aneh muncul di cakrawala Chu Sing Yun jika anda melihat lebih dekat itu adalah pasukan iblis dengan kepala domba dengan jumlah total 100 ribu dibagi menjadi 10 susunan persegi dan perlahan-lahan ditekan ke arah tembok kota jika anda perhatikan lebih dekat setan domba ini ramping dan memiliki tindakan lincah semua orang, tua atau muda memiliki janggut putih jelas, ini adalah ras iblis yang dibuat oleh kambing yang paling menarik perhatian Chu Sing Yun adalah bahwa iblis domba ini memegang busur panjang di tangan mereka membawa laras panah besar di punggung mereka yang berisi ratusan anak panah jelas iblis kambing ini adalah pemanah Chu Sing Yun tahu bahwa pasukan ini harus menjadi penembak kambing yang terkenal berdiri di luar tanah sebuah panah si penembak kambing menarik anak panah ditabung membengkokkan busur dan mengenai panah itu dan panah yang mengilat itu menunjuk langsung ke penjaga manusia di bagian atas tembok kota tidak bagus melihat adegan ini, Chu Sing Yun tidak bisa tidak kecewa armor tentara manusia tidak bisa bertahan melawan penembakan panah di bawah tatapan mata Chu Sing Yun, pemanah kambing akhirnya melepaskan tali busur dan dalam suara sedih memecahkan langit seratus ribu panah tajam meraung ke langit setelah meluncur di atas lintasan yang anggun semua panah dengan peluit mendesis jatuh ke arah pembela manusia di bagian atas tembok kota ratusan ribu panah tajam, dengan suara tajam memecahkan langit, berebut menuju kepala kota Li menghadapi langit hujan panah, para pembela manusia tidak panik dan dengan satu suara, para prajurit menarik perisai di dinding dan mengangkatnya tinggi-tinggi Jingel perisai besar dan tebal membentuk dinding perisai yang menutupi bagian atas seluruh tembok kota hujan panah yang lebat hanya bisa jatuh pada perisai baja dengan sia-sia membuatnya sulit untuk menyebabkan kerusakan pada pembela namun, meskipun Arrorain tidak bisa mengancam para pembela di tembok kota para prajurit Sirius bergegas ke tembok dan menginjak perisai mereka berteriak dan bergegas menuju kota ketika si penembak kambing bergabung dalam pertempuran keseimbangan dipatahkan lagi semakin banyak prajurit Sirius membanjiri tembok kota tetapi secara umum, meskipun korban manusia sangat besar tetapi situasinya masih bisa diam perang bukanlah permainan itu adalah hal yang sangat kejam tidak mungkin mati tanpa membunuh bahkan jika kematiannya berkurang setiap inci tanah di atas tembok kota Montenegro telah diwarnai dengan darah tebal bagian atas seluruh dinding telah menjadi merah dan sekilas sangat menyedihkan persis saat situasi perang memasuki jalan buntu lagi serigala melolong datang dari cakra wala jauh mendengar suara yang sangat istimewa ini Cu Sing Yun memalingkan kepalanya tanpa sadar dan melihat ke arah suara seperti yang anda lihat gambar yang sangat spektakuler dan menakutkan membuat Cu Sing Yun mengambil nafas bersama-sama Cu Sing Yun dua hidup lebih dari seribu tahun yang dapat dikatakan memiliki informasi luas tapi gambar yang begitu spektakuler dan mengerikan Cu Sing Yun belum pernah melihat sebelumnya melihat sekeliling tirai gelap naik perlahan di langit yang jauh tirai gelap naik sedikit demi sedikit dan bahkan langit pun tertutup melihatnya dengan seksama layar teduh terdiri dari titik-titik hitam pekat diatur terlalu dekat dan bahkan sinar matahari tidak dapat menembus layar teduh sambil bertanya-tanya apa layar teduh ini seruan kegembiraan terdengar di atas tembok kota unit Sirius 2 sayap muncul unit Sirius 2 sayap muncul pemana di kota sudah siap bersamaan dengan teriakan yang keras ini di dalam tembok kota dekat dengan sudut tembok seratus ribu pemana berlari dengan liar ratusan ribu pemana awalnya diatur dalam eselon sepuluh ribu orang terus menembaki dinding tapi sekarang angkatan udara klan iblis akan segera tiba jika benar-benar padat hanya dibutuhkan beberapa gelombang hujan panah dan seratus ribu pasukan akan terbunuh dan terluka karena itu setelah puluhan juta tahun pengalaman meringkas cara terbaik untuk menghadapi angkatan udara iblis adalah dengan membentuk susunan skala ikan ratusan ribu pemana tidak lagi menembak di luar kota menarik diri dari satu sama lain berdiri dalam bentuk karakter di antara satu sama lain pada saat yang sama dua ratus ribu pengawal korps juga mengambil tindakan dan setiap dua penjaga memana dan mereka semua berdiri di posisi sisik-sisik ikan baru saja diletakkan dan sirius bersayap dari balap iblis telah terbang ke atas kepalanya berdiri di tembok kota cu singyun menatap tercengang pada angkatan udara hitam dimana ini seratus ribu sirius bersayap ganda dengan kedatangan klan iblis besar jumlah sirius bersayap ganda meningkat menjadi 300 ribu 10 ribu tentara tanpa batas para prajurit lebih dari 100 ribu dan tanah mengamuk ini jelas bukan lelucon ketika sirius bersayap dua dari klan iblis mencapai lebih dari 300 ribu seluruh langit tertutup dan dunia tiba-tiba redup sesampainya di atas kota Black Mountain sirius dua sayap melayang sedikit berbelok tajam dan menukik ke tanah sirius dua sayap sebenarnya adalah prajurit sirius dengan sayap karena kebutuhan untuk terbang baju besi berat tidak bisa dipakai bahkan baju besi kulit keras hanya baju besi lembut kulit domba oleh karena itu pertahanan sirius bersayap dua bahkan lebih lemah daripada sirius warrior selain itu karena kebutuhan untuk terbang tubuh sirius bersayap dua sangat kecil tulangnya juga sangat ramping dan otot-otot pada tubuh juga sangat tipis dan halus singkatnya sebagai makhluk terbang semuanya masih ringan dan tipis hanya jika ringan dan tipis ia bisa terbang lebih tinggi dan lebih jauh menatap sirius dua sayap di atas wajah cu singyun sangat jelek anginnya tajam dan cacat desain muncul selain itu tujuan desain dari panah emas tajam ledakan dimodelkan pada sirius warrior prajurit sirius mengenakan kulit sapi yang keras memiliki otot yang kuat di sekeliling dan pertahanan yang kuat tapi sirius dua sayap ini berbeda mereka kurus dan ramping dengan otot kecil dan hanya mengenakan baju kulit domba yang lembut hasil dari perbedaan ini adalah bahwa kekuatan pertahanan sirius dua sayap ini hanya sekitar sepertiga dari prajurit sirius atau bahkan lebih rendah menurut desain panah emas tajam ledakan harus dapat menembak melalui tubuh prajurit sirius tetapi tidak akan melewati tubuh tetapi akan terjebak di tubuh prajurit sirius dan meledak menjadi beberapa bagian namun jika target digantikan oleh sirius bersayap 2 masalahnya muncul dan setelah hanya sedikit perhitungan kesimpulan tercapai dengan formasi padat seperti sirius bersayap 2 ledakan panah emas yang tajam dapat menembus dua sirius bersayap 2 secara terus menerus dan kemudian menembak ke dalam tubuh sirius bersayap 3 ketiga sebelum pecah meskipun panah emas tajam peledakan tidak terlalu kuat karena bahan itu tidak menderita resistensi terlalu tinggi ketika menembus dua sirius dua sayap pertama dengan kecepatan super tinggi setelah terus menerus menembus dua sirius bersayap ganda kecepatan panah sangat berkurang ketika menembak ke tubuh sirius bersayap ketiga kekuatannya tidak cukup untuk menembus dan panah akan terjebak di tubuh dan kemudian terfragmentasi wow dalam seruan serigala yang suram sirius bersayap 2 di langit keluar dari udara meraung dan menukik ke tanah menghadapi hal ini para pemanah manusia di tanah menolak untuk menunjukkan kelemahan dan mereka menekuk busur dan anak panah mereka dan menembaki sirius yang bersayap 2 di bawah hujan panah yang lebat sirius bersayap 2 jatuh berkelompok tetapi sebagian kecil dari sirius bersayap 2 dengan bantuan rekan timnya berhasil jatuh ke tanah dan bergegas ke pasukan panah dan panah manusia di hadapan sayap gila sirius bersayap 2 ada dua penjaga di sebelah masing-masing pemanah mereka bertanggung jawab untuk menebas sirius bersayap 2 ini berhasil mendarat di medan perang yang kacau semua pemanah manusia tampaknya terbiasa atau mereka mati rasa dan mereka tidak terburu-buru bungkuk dan panah gelombang demi gelombang hujan panah melesat ke arah sayap sirius di langit setiap saat sejumlah besar winget sirius ditembak setiap menit dan setiap detik ada sejumlah besar pemanah manusia tercabik-cabik oleh prajurit sirius pertempuran sengit terjadi di dalam dan di luar tembok kota dan setiap inci kota ini bukan pertama kalinya cu sing yun melihat perang bahkan di benua roh sejati ia secara pribadi meluncurkan beberapa pertempuran epik adegan seperti apa yang belum pernah dilihatnya tapi sekarang cu sing yun harus mengakui bahwa dia masih terlalu bodoh di dalam kota dan sekitarnya lebih dari 3 juta pasukan klan iblis sepenuhnya menyerang dan jutaan tentara manusia dengan keras kepala menentang dia belum pernah melihat medan perang tiga dimensi yang begitu komprehensif dengan begitu banyak orang yang berpartisipasi dalam pertempuran ketika dia kagum sesosok tubuh yang tinggi dan perkasa berjalan dengan cepat dari jauh dia berteriak keras-keras kepada cu sing yun apa yang terjadi bagaimana dengan prajurit serigala dimana prajurit serigala mengapa anda belum menembak selamat menikmati selamat menikmati